Intro Shalom sahabat setia dimanapun anda berada Kembali jumpa lagi bersama kami Solidio Gratia Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Lagu ini mengatakan kukuat karena dia Sahabat setia pergumulan di dalam kehidupan Yang kita alami terkadang membuat diri kita putus asa Tetapi percayalah bahwa Yesus akan memberikan kekuatan bagi kita Selamat menyaksikan kiranya Tuhan Yesus yang baik Senantiasa memberkati kita sekalian Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan tak pernah ku ragu Akan besar kuasamu Ku percaya Yesus sanggup mengangkat berat beban ku Ku percaya Yesus sanggup kulihkan hidupku Karena ku tahu Karena ku tahu baginya tiada yang mustahil Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Ada slogan perusahaan yang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah Sangat populer dan menarik Hidup tanpa masalah itulah hidup yang diinginkan setiap orang Namun sadarkah Anda bahwa kemudahan-kemudahan dan kemajuan yang kita nikmati saat ini Bersumber dari adanya sebuah masalah Tanpa ada masalah dengan gelap maka lampu tidak akan diciptakan Tanpa ada orang yang merasa bermasalah dengan komunikasi yang sulit Teknologi komunikasi yang kini makin canggih itu tidak akan ada Andai semua orang tidak ada merasa terganggu dengan ketidakmengertian akan berbagai hal Maka pengetahuan tidak akan berkembang Hidup ini memang penuh dengan masalah Tapi jika kita melihat segala masalah itu dengan cara yang benar Seperti Daud Maka kita justru bisa bersyukur saat menghadapi masalah Mengapa? Karena kita tahu Tuhan yang memegang kendali Termasuk saat ia mengizinkan masalah yang datang dalam kehidupan kita Saat kita ditempah masalah bisa jadi itu adalah cara Tuhan memurnikan kita Dapat kita baca dalam ayub 23 ayat 10 Untuk meluruskan jalan kita Memperkuat kita Menumbuhkan kebenaran dalam kita Bukan berarti kita suka mencari masalah Tapi saat kita sudah taat dan masalah tetap datang Bersuka citalah Itu adalah kesempatan kita untuk berbuah lebih baik Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Kristus Renungan hari ini Mengarahkan agar kita merenungkan tentang apa Yang Daud tuliskan di dalam masmur pasal 4 ini Pasal ini masih membawa suasana pasal 3 Tentang pergumulan batinnya Melawan kenyataan Bahwa anaknya sendiri yakni Absalom Berniat membunuhnya Masa-masa itu menjadi salah satu masa terkelam dalam hidupnya Yang menuliskan isi hatinya dan mengeluh kepada Tuhan soal ini Yang pertama yang akan kita telusuri dalam asal ini adalah Sebagai seorang raja Dia berpendirian bahwa Tuhan membenarkannya Ayat 2 sampai 5 Daud yakin bahwa Tuhan itu kebenarannya Artinya adalah bahwa Tuhanlah membenarkannya Yang tahu kebenaran duduk perkaranya Sikap dan imannya Yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah Melawan segala tuduhan palsu dan fitnahan Daud berada dalam hubungan yang baik kepada Tuhan Sehingga dia memohon untuk dikasihani Yakin bahwa kasih setia Tuhan yang pernah dia alami Akan dialaminya lagi Daud menunjukkan kata-katanya kepada pembesar-pembesar Orang-orang terpandang dan yang termuka dalam masyarakat Sampai kapan mereka mau mencemarkan kemuliaannya Mencemarkan namanya Artinya kehormatannya sebagai manusia Dan nama baiknya Dengan tuduhan-tuduhan yang tak beralasan Dan tipu muslihat Serta saksi dusta Daud mengingatkan lawan-lawannya Yang terus merencanakan yang jahat dengan amarah Dan gram Agar jangan sampai mereka berbuat dosa Sekalipun tuduhan-tuduhan baru Yang akan dilemparkan kepadanya Daud ingin agar lawannya bertobat Dan menasehati mereka untuk membawa korban yang benar kepada Tuhan Artinya Melalui korban itu memohon keadilan kepada Tuhan Hendaklah mereka melakukan itu dengan penuh kepercayaan Karena kebenaran itu berasal dari Tuhan Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Kristus Apa yang dirasakan seorang raja Sebagai ayah Sebagai pria Yang diancam juga oleh anaknya Yang berkali-kali menerima kebaikan ayahnya Termasuk amnesti Atas kesalahan berat Yang pernah dilakukan oleh Absalom Sehingga ia bisa kembali lagi ke tengah-tengah keluarga kerajaan Perasaan dihianati Direndahkan Dan perasaan gagal Sebagai orang tua Tetapi cinta kasihnya kepada Absalom Tidak luntur sampai akhir Bahkan ketika kabar tentang anaknya yang terbunuh Karena tombak yang dilempar yoab Ketubuh Absalom Yang tergantung karena kegeramannya terhadap Absalom Maka Daud meratapinya Ini telah menimbulkan kesalahpahaman Dikalahan para pengikut Daud termasuk yoab Tetapi Daud tetaplah Daud Dia seorang yang melewati Semua pergumulan itu bukan dengan hati yang keras Melainkan hati yang mudah dibentuk Tuhan dan menerima tuntunannya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus Bagaimana jika hal demikian terjadi dalam keluarga kita Adakah seorang anak Yang tidak tahu diri Telah mengancam orang tuanya Sembari mengacung pedang Atau belati Atau golok untuk membunuhnya Karena ingin menguasai hak warisan Menguasai harta orang tuanya Atau jabatan orang tuanya Atau menginjak harga diri orang tuanya Nama baik orang tua tercoreng Karena perilaku seorang anak Yang tidak menghormati orang tuanya Belakangan ini ada fenomena Anak-anak muda pada saat ini Menuntut suatu fasilitas Yang harus disediakan oleh orang tua Mereka ingin hidup dalam kenyamanan Mereka ingin hidup dalam popularitas Mereka ingin hidup dengan banyak teman Sekalipun ekonomi orang tuanya Tidak mampu untuk menyediakan itu Dan Anak-anak muda sekarang Baik laki-laki atau perempuan Mereka bisa saja Untuk mengancam orang tuanya Bahkan membawa orang tuanya Ke pengadilan Bapak ibu saudara yang kekasih Dalam kristus Kiranya Umat Tuhan Kita sebagai orang percaya Kepada kristus Anak-anak kita Masih dapat menghormati orang tua Masih Menghargai Dan menjaga Nama baik orang tua Kiranya Anak-anak kita Sebagai orang-orang percaya Kepada kristus Adalah Anak-anak yang takut Akan Tuhan Bapak ibu saudara yang kekasih Dalam kristus Yang kedua Semua persoalan Yang dihadapi oleh Daud Diutarakannya kepada Tuhan Dalam doa Pada Malam hari Disini Daud Ingin Mengajar kita Untuk selalu Bersaat teduh Pada malam hari Sebelum kita Tidur Daud Ingin Konseling Dengan Tuhan Daud Mengutarakan Kekesalannya Tentang Mengapa Tuhan Seolah-olah Berdiam diri Ia sulit Menerima Kenyataan Bahwa Orang tetap Tidak bisa Menerima Kenyataan Bahwa Ia dipilih Oleh Tuhan Dia melakukan Begitu banyak Tindakan Kepahlawanan Bagi negerinya Tetapi Masih Tetap saja Orang percaya Dengan kabar Bohong Tentang Dirinya Daud Mengalami Krisis Yang dalam Dan Hampir Sulit Bangkit Kalau Bukan Karena Kredo Hatinya Imannya Kepada Tuhan Yang telah Dimilikinya Sejak Kecil Melalui Orang Tuanya Mungkin Imannya Sudah Tenggelam Dan Kandas Oleh Masalah Akan Tetapi Jika Seseorang Tidak Bersandar Kepada Tuhan Maka Orang Itu Akan Jatuh Kepada Keputus Asaam Dan Pastilah Hampir Gila Atau Bahkan Mau Bunuh Diri Namun Daud Melalui Pengalamannya Kita Mendapatkan Petunjuk Penting Yang Dapat Kita Lakukan Ketika Berada Dalam Masa Masa Sulit Malam Malam Dimana Kita Sulit Tidur Cobalah Mengikuti Konseling Dengan Tuhan Melalui Doa Kita Dapat Berbicara Kepada Tuhan Sebagai Seorang Sahabat Keluarkan Isi Hatimu Kepadanya Pasti Tuhan Selalu Ada Untuk Mendengar Keluh Kesah Kita Dan Tuhan Juga Selalu Ada Untuk Mengangkat Kita Kembali Memberikan Kita Hikmat Untuk Mendapatkan Solusi Yang Terbaik Memberikan Kita Kekuatan Dan Bahu Yang Kuat Untuk Menghadapi Menanggung Segala Perkara Bapak Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Dalam Kristus Yang Ketiga Masmur Ini Adalah Ungkapan Sukacita Perdamaian Dan Kepercayaan Di Tengah Penderitaan Dan Tantangan Hidup Pemasmur Telah Mengalami Kasih Setia Tuhan Karena Dia Telah Dibenarkan Dan Berulang Kali Berdoa Kepada Tuhan Dalam Kesesakam Meskipun Dia Masih Terus Menerus Dituduh Difitnah Oleh Lawan Lawannya Diragukan Kebenarannya Tetapi Dia Tidak Takut Melalui Kisah Daud Ini Ada Banyak Yang Dapat Kita Pelajari Ada Juga Contoh Lain Seperti Kisah Nelson Mandela Dia Bukan Hanya Sosok Yang Memperjuangkan Kebebasan Demokrasi Di Afrika Selatan Tapi Lebih Daripada Itu Beliau Memiliki Hati Emas Dia Sangat Menderita Karena Dipenjara Selama 18 Tahun Oleh Lawan Politik Politiknya Ia Dituduh Dengan Dakwaan Palsu Dan Penuh Rekayasa Ketika Mandela Keluar Dari Jeruji Besi Dan Berhasil Menjadi Presiden Afrika Selatan Dia Tidak Tidak Dikuasai Kebencian Dan Niat Untuk Balas Dendam Terhadap Lawan-lawan Politiknya Yang Dahulu Dia Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Senantiasa Menolongnya Dia Mengajar Banyak Orang Bahkan Kita Pun Agar Tidak Membalas Dendam Sikap Itu Mendatangkan Sukacita Besar Dan Damai Di Hati Walau Dia Menderita Tetapi Ia Memiliki Sukacita Dan Perdamaian Batin Yang Mendalam Tuhan Pasti Memberikan Kelegaan Baginya Demikian Yang Dialami Oleh Daud Kata Daud Ada Ayat Ketujuh Dikatakan Banyak Orang Berkata Siapa Yang Akan Memperlihatkan Yang Baik Kepada Kita Biarlah Cahaya Wajahmu Menyinari Kami Ya Tuhan Engkau Telah Memberikan Sukacita Kepadaku Lebih Banyak Daripada Mereka Ketika Mereka Kelimpahan Gandum Dan Anggur Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Itulah Sukacita Daud Sekalipun Menghadapi Masalah Penderitaan Tetapi Dia yakin Bahwa Sinar Kemuliaan Wajah Tuhan Menyinari Dia Dan Memberkati Kehidupannya Yang Keempat Masmur Daud Ini Mengajar Kita Hal Sukacita Dan Perdamaian Serta Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Membenarkan Manusia Dan Dianugrahkan Melalui Pengampunan Dosa Oleh Karena Kasih Setia Allah Itulah Inti Pengalaman Iman Pemasmur Ini Demikian Kita Di dalam Kristus Yang telah Menebus Dosa-dosa Kita Hingga Saat Ini Kita Beroleh Sukacita Karena Kebaikan Dan Kasih Allah Yang Sungguh Agung Sukacita Dan Pendamaian Ini Mengingatkan Kita Pula Akan Pengalaman Rasul Paulus Yang Banyak Menderita Dan Mendapat Tantangan Dalam Karya Kerasulannya Dapat Kita Baca Dalam 2 Korintus 11 Bahkan Paulus Sendiri Di Fitna Jangankan Hanya Di Fitna Dia Juga Dipenjarakan Meskipun Banyak Penderitaan Namun Dalam Kematangan Hidup Rohaninya Dia Masih Dapat Bersyukur Bersyukacita Menyanyikan Nyanyian Pujian Madah Indah Kepada Tuhan Dapat Kita Baca Dalam Roma 8 Ayat 31 Sampai 39 Dalam Nyanyian Syukurnya Dia Berkata Sebab Sama Seperti Kami Mendapat Bagian Berlimpah Dalam Kesengsaraan Kristus Demikian Pula Oleh Kristus Kami Menerima Penghiburan Berlimpah Limpah 2 Korintus 1 Ayat 5 Dengan Nyanyian Ini Menjadi Terang Dan Kekuatan Bagi Kita Apabila Kita Menghadapi Tantangan Yang Serupa Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Dalam Kristus Seberat Apapun Penderitaan Dan Perkumulan Kita Haruslah Yakin Bahwa Tuhan Adalah Kunci Jawaban Yang Memberi Solusi Dan Pertolongan Yang Menjadi Pertanyaan Bagi Kita Adalah Sudahkah Penderitaan Itu Menjadi Suatu Sukacita Dalam Hidup Kita Jika Dalam Penderitaan Dan Pergumulan Begitu Berat Mari Kita Berdoa Menghadap Pada Tuhan Mari Kita Berdiam Diri Di Hadapan Tuhan Agar Kita Dapat Mengalami Sukacita Dan Ketenteraman Melalui Perikup Ini Ada Pesan Yang Mengatakan Seperti Ini Bersyukurlah Kepada Mereka Yang Telah Menyakiti Atau Melukaimu Sebab Mereka Telah Menguatkan Kemauanmu Bersyukurlah Kepada Mereka Yang Menipumu Sebab Mereka Telah Memperdalam Inspirasimu Sehingga Melalui Pengalaman Engkau Semakin Lebih Waspada Bersyukurlah Kepada Mereka Yang Memukulmu Sebab Mereka Telah Mengurangi Halanganmu Bersyukurlah Kepada Mereka Yang Meninggalkanmu Karena Mereka Telah Mengajarmu Untuk Mandiri Bersyukurlah Pada Mereka Yang Membuatmu Tersandung Jatuh Sebab Mereka Telah Menguatkan Kemampuan Bersyukurlah Pada Mereka Yang Menuduhmu Sebab Mereka Telah Meningkatkan Hikmat Dan Konsentrasimu Dan Masih Banyak Pesan-pesan Daripada Itu Kita Memperoleh Sukacita Dan Semakin Teguh Iman Kita Kepada Tuhan Tuhan Selalu Memiliki Rencana Dalam Setiap Hal Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Bahkan Dalam Situasi Terburuk Sekalipun Iya Barangkali Ada Di antara Kita Yang Mengalami Seperti Apa Yang Terjadi Pada Daud Jujur Kita Pasti Merasa Begitu Terluka Dan Tidak Tahan Atas Perlakuan Perlakuan Yang Bagi Kita Mungkin Tidak Sepantasnya Kita Terima Namun Belajarlah Untuk Bersyukur Atas Semua Situasi Itu Dalam Doa Tetaplah Menantikan Tuhan Dan Percaya Padanya Sebab Dia Akan Memberikan Kita Kekuatan Untuk Melewati Semua Itu Setiap Proses Hidup Melatih Karakter Kita Agar Semakin Sempurna Melalui Penderitaan Melalui Masalah Maka Disitulah Kemurnian Iman Kita Akan Teruji Disitulah Karakter Kita Juga Akan Teruji Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Dalam Kristus Demikian Nyanyian Pujian Dan Renungan Pada Hari Ini Kita Berdoa Bapak Yang Baik Di Dalam Kristus Tuhan Kami Kami Bersyukur Atas Firman Muhar Ini Memberikan Kekuatan Bagi Kami Raja Daud Mengajarkan Agar Kami Boleh Dapat Belajar Akan Pengalamannya Agar Kami Percaya Bahwa Tuhan Memberikan Solusi Yang Terbaik Dan Memberikan Kekuatan Keteguhan Bagi Kami Ketika Menghadapi Berbagai Masalah Penderitaan Dan Kesusahan Berilah kami Bahu Yang Kuat Berilah kami Penghiburan Dan Berilah kami Iman Yang Teguh Agar kami Menjadi Pemenang Pemenang Terima kasih Tuhan Ada Banyak Musuh Ada Banyak Lawan Yang Membenci Kami Karena Kami Percaya Kepadamu Tetapi Itu Tidak Membuat Kami Menjadi Takut Karena Kebenaran Adalah Tuhan Di Dalam Kehidupan Kami Melalui Kristus Yang Sudah Menebus Dosa-dosa Kami Engkau Lah Kebenaran Dan Engkau Membenarkan Kami Agar Kami Dilayakkan Untuk Senantiasa Memuji Memuliakan Kebesaran Berkati Semua Pendengar Tuhan Berilah Kekuatan Penghiburan Sukacita Kesembuhan Panjang Umur Rezeki Mendapatkan Jodoh Dan Juga Engkau Karuniakan Anak Bagi mereka Yang Belum Mendapatkannya Tuhan Kami Percaya Bahwa Engkau Allah Kami Satu-satunya Di dalam Kristus Yang Masih Peduli Dan Memberikan Yang Terbaik Bagi Masa Depan Kami Berkati Kami Hanya Dalam Namamu Yang Kudus Di dalam Nama Yesus Juru Selamat Kami Yang Hidup Kami Berdoa Dan Bersyukur Anugrah Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Setia Allah Bapak Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Saudara Sekalian Amin Jambun Kudus 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 Terima kasih.